Intro Dikutip dari Tribun Palu.com Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Sulawesi Tengah bergerak menuju lokasi banjir dan tanah longsor di Desa Sungku, Kecematan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Diketahui banjir dan tanah longsor di Desa Sungku terjadi pada Sabtu 23 Juli 2022 sekitar pukul 02.10 waktu Indonesia Tengah lokasi terdampak banjir dan tanah longsor yakni Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Sungku, Kecematan Kulawi, Kabupaten Sigi Informasi diterima Tribun Palu.com Minggu 24 Juli 2022 banjir dan tanah longsor disebabkan intensitas hujan yang tinggi mengguyur sehari sebelumnya hingga Sabtu Dinihari pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah akibatnya aliran sungai Kalipuho meluap dengan membawa material lumpur dan kayu hingga ke pemukiman warga Sementara untuk tanah longsor terjadi di beberapa titik yaitu Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Sungku, Kecematan Kulawi, Kabupaten Sigi sebanyak 19 rumah dan 19 kepala keluarga dengan 70 jiwa terdampak dari bencana banjir dan tanah longsor tersebut untuk saat ini korban jiwa dan pengungsian tidak ada hingga saat ini pihak BPD Sulteng melalui tim reaksi cepat BPD Sulteng melakukan sejumlah langkah seperti asesmen dan berkoordinasi dengan BPD Kabupaten Sigi kebutuhan mendesak saat ini untuk dilokasi adalah alat berat sedangkan situasi terakhir air telah surut sehingga warga sudah melakukan pembersihan di rumahnya masing-masing Dikutip dari tribunpalu.com Jalan Santai hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa PKB Sulawesi Tengah dipadati warga pada Minggu 24 Juli 2022 Jalan Santai PKB Sulteng itu dipusatkan di lapangan Fatulemo Jalan Balai Kota Keluarahan Tanamonindi, Kecematan Matikulere, Kota Palu PKB Sulteng juga menyiapkan berbagai hadiah door prize bagi peserta Jalan Santai yang beruntung mulai dari peralatan rumah tangga, sepeda lipat, mesin cuci kulkas, sepeda motor, dan aneka hadiah menarik lainnya Pentawan Tribun Palu.com peserta berantusias mengamati proses undian dari panitia sambil memegang kupon masing-masing Jalan Santai itu menjadi puncak rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun PKB di Sulawesi Tengah Sehari sebelumnya pengurus dan karir PKB Sulteng mengadakan syukuran dan dihadiri secara virtual oleh Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar atau Cak Imin Syukuran itu juga untuk mendoakan kesuksesan Cak Imin Maju sebagai calon presiden atau wakil presiden di pemilu 2020 mendatang Tim Liputan CNTV mengabarkan